Dapatkah kita menyebut ini sebagai sebuah karma? Ya, dalam sebuah konferensi pers, sebelum laka Liga Champion dimulai, pemain Chelsea Matyokovacik menyebut bahwa bundet seliga tak lebih kuat dari Premier League. Tapi tunggu, kepercayaan diri Kovacik itu sepertinya bakal ia sesali ketika pertandingan dilakukan. Dan inilah hari Minha Kovacik telah salah menilai bundet seliga. Ya, Matyokovacik menilai bahwa para pemain bayar munceng akan lebih segar pada laga kontra Chelsea malam itu. Hal itu terlepas daripada kondisi Liga di Jerman yang tak lebih kompetitif Liga Inggris. Anggapan itu sendiri disampaikan Kovacik dalam sesi konferensi pers sebelum laga. Selain itu, ia juga menyebut bahwa ia akan menyakiti Bayar Munceng. Apa yang disampaikan oleh Matyokovacik sendiri mendapatkan banyak ujian dari fan Chelsea. Mereka menilai ada kepercayaan diri yang ditampilkan oleh anak asuan Frank Lampard. Tapi tunggu, ini Liga Champion. Kovacik mungkin lupa bagaimana hebatnya tim-tim dari bundet seliga. Borussia Dortmund berhasil mengalahkan PSG dengan skor 2-1. Atau Leipzig yang berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur di kandangnya sendiri adalah sebuah bukti bagaimana tangguhnya Liga Jerman. Hingga pertandingan pembuktian itu dilakukan. Ya, malam di Stamford Bridge, tak ada ruang kosong sedikit pun di bangku penonton. Seluruh pemain masuk dengan kepercayaan diri tinggi. Hingga pertandingan berjalan dengan kedua tim, silik berganti melakukan penyerangan. Pair Munchen yang setidaknya bermain sebagai tim tamu berhasil menguasai pertandingan sejak awal. Dan hanya butuh 40 detik untuk membuat Thomas Muller membuat tendangan on target pertamanya. Dan mereka terus menekan. Meski begitu, Chelsea beberapa kali juga melakukan serangan balik. Namun hingga bapak pertama usai, kedua tim hanya berpain imbang 0-0. Taktik Frank Lampard setidaknya berhasil menghentikan Pair Munchen di bapak pertama. Meskipun tim pavarian menguasai ball possession, mereka tak mampu mencetak gol. Tapi tunggu, di bapak kedua semua berubah. Tiga gol bersarang ke gawang Chelsea, dimana Genebri menjadi pencetak dua gol. Sedangkan Robert Lewendowski berhasil mencetak satu gol. Tiga gol yang selanjutnya membungkam seisi stadion. Ya, di bapak kedua, Pair Munchen benar-benar menguasai segalanya. Mereka lebih menekan dan Chelsea tak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi dalam laga itu sendiri, Seragio membuat Frank Lampard cukup frustasi. Ambar menyebut timnya kalah di semua lini dan ia tak bisa melakukan apa-apa. Penampilan yang buruk dan kadang-kadang anda harus jujur secara brutal. Mereka mengungguli kami setiap departemen dan itu cukup menyedihkan. Level tim yang mereka tunjukkan adalah alasan mengapa mereka menjadi penantang kuat gelar Bundesliga dan Liga Champion musim lalu. Ujar Lampard seperti lansir PT Sport. Ya, kekelahan itu sendiri juga menunjukkan adanya perbedaan level yang besar antara Chelsea dengan Pair Munchen. Ungkapan Kovacic yang menilai kondisi Bundesliga tak setangguh Premier League pun sirna malam itu. Lampard selanjutnya mengakui ini adalah pelajaran berharga untuk semua pemain. Dikutip dari situs resmi UEFA, Lampard mengatakan, Kami kalah ke 0-3 dan bermain buruk. Level Bayern Munchen berbeda, kami sudah tampil semaksimal mungkin. Pertandingan ini menjadi pelajaran karena beberapa pemain kami belum pernah berada di titik ini. Ini harus dilihat sebagai hal yang positif. Tutup, Frank Lampard. Terima kasih telah menonton!